Tribunarus hari ini menjadi hari ketiga atau hari terakhir festival ulat sagu kedua yang gelar di kampung Yoboy. Sebelum ditutup oleh Bupati Jayapura sekira pukul 16 waktu Indonesia Timur nanti, Anda bisa mencoba ulat sagu. Di festival ini ulat sagu yang telah dipanen dari pohon bisa dikonsumsi langsung, namun bisa juga dibakar terlebih dahulu dengan diberi garam tribunarus. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Rosy Houdin dari Tribun Video. Silahkan rekan Rosy. Baik, terima kasih rekan Ariska. Festival ulat sagu di kampung Yoboy dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober sampai hari ini, hari terakhir, Kamis tanggal 27 Oktober 2022. Tadi sekira pukul 16 waktu Indonesia Timur, festival tersebut resmi ditutup oleh Bupati Jayapura. Nah, perlu diketahui nih tribunarus, asal ulat sagu ini ada di batang pohon sagu yang sudah mulai membusuk. Dan ulat sagu tersebut bisa dipanen sekira 3 bulan sekali. Kemudian, untuk masyarakat setempat, itu menjadikan ulat sagu sebagai konsumsi utama. Bisa dikonsumsi secara langsung ataupun dibakar. Nah, untuk dibakar, cukup digumpi sedikit garam agar terasa lebih gurih. Tadi saya mencicipi ulat sagu yang dibakar, dan itu rasanya gurih dan sedikit manis. Bagi para tribuners yang sedang berlibur ke Papua, jangan lupa untuk mampir ke kampung Yoboy untuk menikmati sagu dan ulat sagu tentunya. Sekian rekan Ariska. Baik, terima kasih rekan Rosyudin dari Tribun Video dan selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!